Rapat ini, maksudnya terus kita lakukan, tidak bisa lagi ada pembatalan. Rapat hari ini, itu tidak dicelah untuk dipermasalahkan. Karena ini sudah menjadi kesepakatan kita. Terima kasih telah menonton! Rapat ini, maksudnya terus kita lakukan, tidak bisa lagi ada pembatalan. Jika ada pembatalan atau tidak terlaksana, siapa yang mengundung dosa dan malu kita di sini? Di lembangan di peri ini, siapa yang malu? Semua kita mau! Pada saat kita rapat terakhir, kita membuat keputusan rapat yang ada notulensi dan rekam. Pertamanya ada. Pernyataan fraksi-fraksi untuk sepakat membentuk Pansus BDAM. Rapat hari ini, itu tidak dicelah untuk dipermasalahkan. Karena memang hari ini kita berdasarkan hasil penut, yang judulnya pembentukan Pansus, berbicara terkait dengan apa yang ditampaikan untuk pembentukan Pansus. Tentunya Praktif Partai Persatuan Pembangunan tidak lagi bicara untuk tidak setuju, Pak Ketua. Ya, unsur pimpinan. Karena ini sudah menjadi kesepakatan kita awal, yang dijadwalkan oleh badan mustawara, pada hari ini kita membentuk Pansus. Nah, hanya tergantung dari korum atau tidaknya. Kalau sudah korum, berarti sudah tidak ada masalah. Tolong dicatat, hari ini 7 praksis sahab setuju diadakan Pansus BDAM. Tolong dicatat, jangan sampai ada berkembang bahwa ada keinginan seseorang-seseorang pentingan macam-macam. Ini saya garis bawahi. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih seluruh praksi-praksi yang ada di sini. Seluruh praksi menetapkan setuju. Walaupun tidak ada ketua praksinya, namun kewakilan belia ini sangat kita apresiasi sebagai perwakilan praksi-praksi yang ada di lembaga IPDR. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan pada hari ini, adanya Pansus, semoga perusahaan-perusahaan yang ada itu bisa bekerja secara profesional, otomatis bisa menjadi acuan kita dan menjadi harapan seluruh masyarakat ke Bupat Timberang agar bisa menghasilkan, masukkan kepada daerah itu sendiri. Nah, tinggal dipilih saja. Tiga dari area tujuh udah nyuntur praksi, tiganya perwakilan dari pimpinan, Golkarnas, DMP3. Jadi sepuluh, sudah profesional plus utusan praksi. Jadi sepuluh praksi dapat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Braw nomor 9 tahun 2021, tentang pembentukan panitia khusus evaluasi kinerja perusahaan umum daerah atau perumda air minum bati wakal Kabupaten Braw. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan, kesatu, membentuk panitia khusus evaluasi kinerja perumda air minum bati wakal Kabupaten Braw. Kedua, susunan keanggotaan dan tugas panitia khusus bagaimana dimaksud pada diktum ke-1, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak bisa tersisakan dari keputusan ini. Ketiga, panitia khusus bagaimana dimaksud pada diktum ke-1, mempunyai masa kerja 3 bulan, dan dapat diperpanjang masa berlakunya dengan menyampaikan lopo lancer tulis kepada pimpinan DPRD. Keempat, penyerti khusus melaporkan tugas sebelum masa akhir kerja dalam rapat paripurna. Kelima, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Braw tahun anggaran 2021. Keenam, keputusan DPRD ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjung Redok pada tanggal 25 Mei 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Braw, Ketua Tertanda Madri Pani Sakjana Ekonomi, keputusan disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 8. Selanjutnya, lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Braw nomor 9 tahun 2021, tanggal 25 Mei 2021 tentang susunan kepengurusan panitia khusus. Susunan kepengurus panitia khusus evaluasi kinerja perusahaan umum daerah air minum pati wakal Kabupaten Braw. Ketua Wendy Lijaya, Wakil Ketua Haji Andi Amir Hamza, Sekretaris Valentinus Kiomeo, Anggota 1. Haji Saga, 2. Atila Garnadi, 3. Haji Nurung, 4. Haji Soekarno, 5. Yusuf, 6. Rahmatullah, 7. Haja Erita Herlina. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Braw, Cap Sertanda, Madri Pani, Sabjana Ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tekan-rekan yang tergabung di dalam Pansus Terumda PDRM, yang tadi telah memberikan amanah kepada saya sebagai Ketua. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam Pansus karena banyak senior-senior yang ada yang lebih layak untuk menjadi Ketua. Namun, saya diberikan kesempatan untuk belajar menjadi Ketua dan Pak Andiamir menjadi Wakil berserta dengan Pak Valentinus menjadi Sekretaris. Mungkin berbicara tentang rencana ke depan untuk Pansus, kegiatan Pansus. Kita atau kami mungkin akan berkoordinasi untuk seluruh anggota Pansus. Prinsipnya, kami akan bekerja dengan baik. Tidak ada lagi di dalam Pansus itu faksi-faksi yang ada adalah demi kebaikan dan demi kemajuan perumda apabila selesai nanti Pansus ini bekerja. Dan lembaga kita, lembaga DPR dapat benar-benar dilihat oleh masyarakat bermartabat dan bermantarat. Terima kasih telah menonton!